Kado ulang tahun terbaik Mhessi, cetak gol tendangan bebas yang indah. Legenda sepak bola Lionel Mhessi mendapat sambutan luar biasa kembali ke klub pertamanya Newell's Old Boys di kampung halamannya Rosario pada Sabtu malam. Dia sukses mencetak tendangan bebas yang luar biasa dalam pertandingan testimonial tak lama setelah itu. Kapten Argentina dan calon penyerang Inter Miami ini berada di Estadio Marcello Bielsa untuk pesta perpisahan teman dekatnya Maxi Rodriguez. Seperti yang terlihat dalam cuplikan dari SportsCenter di tanah airnya, Hessi diberi perkenalan panjang lebar oleh seorang MC sambil terlihat berbicara dengan tenang kepada orang lain di ruang ganti. Stadion dalam kegelapan kecuali lampu ponsel dari penggemar yang hadir. Yang mulai bersemangat ketika MC menyebutkan bahwa tamu berikutnya hadir pada hari ulang tahunnya dan menyatukan dua dan dua. Ketegangan meningkat saat penyiar menjelaskan bahwa tamu itu kembali ke rumahnya dan dia kemudian disebut dengan julukannya La Pulga, Kutub. Sebelum disebutkan namanya secara lengkap. De Champion dan yang paling Argentina dari Argentina kemudian mulai keluar dari ruang ganti dan menuruni tangga saat beberapa kembang api dinyalakan. Kemudian saat dia naik ke lapangan, kekacauan terjadi dan salah satu bagian stadion berubah menjadi lautan var merah dan kembang api. Messi melambaikan tangan kepada para penggemar yang bernyanyi sekuat tenaga untuk menyambut kembali anak yang hilang seperti yang digambarkan oleh SportsCenter. Pemenang Ballon d'Or tujuh kali yang meninggalkan Newell saat berusia 13 tahun yang pemalu ke Football Club Barcelona untuk menulis ulang sejarah sepak bola Eropa. Seperti yang ditunjukkan cuplikan lain, stadion juga menyanyikan selamat ulang tahun untuk pemenang Piala Dunia. Dalam wawancara singkat di tepi lapangan saat para penggemar terus meneriakan nyanyian teras. Messi mencatat bahwa ini adalah ulang tahun pertamanya sebagai juara dunia dan bahwa selalu indah untuk kembali ke Rosario di mana orang-orang selalu sangat sayang dengannya. Kemudian mengenakan perlengkapan Argentinanya untuk pertandingan penghormatan Rodriguez, Messi mencetak tendangan bebas yang luar biasa dalam hitungan menit. Memang itu tidak secepat gol tercepat dalam karirnya awal bulan ini melawan Australia di Beijing. Tapi sudah mencetak gol dalam waktu 3 menit dan 40 detik tetap mengesankan. Bebas dari kontrak Paris Saint-Germain dalam waktu 6 hari. Messi secara resmi dapat bergabung dengan Inter Miami pada 1 Juli dan kemudian merencanakan debutnya di Amerika Utara dalam beberapa hari. Berapa minggu mendatang. Bagaimana menurut kalian semua aksi Messi dengan gol tendangan bebas tercepat dalam sejarah bolanya? Erikan tanggapan kalian di kolom komentar ya.